Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan ke-6 Pratikum Sistematika Tumbuhan Kita akan membahas tumbuhan Eudicot yaitu Ipomea aquatica Ortosipon spikatus, Lantana kamara Morina citrifolia Dan juga Agratum condizoides Ipomea aquatica atau Kangkung air merupakan habitusnya Herba dengan tipe percabangan Emondipodial dengan permukaan batang licin Buah warna hijau dan memiliki getah putih Memiliki dudu-dudu daun yaitu Alternate atau selang-seling Dengan pertolongan daunnya adalah pinate Memiliki warna daun berwarna hijau Dengan batang berongga Dan juga ujung daunnya adalah acuminate Dan pangkal daun adalah segitate Dengan bentuk halai daun adalah auriculate Memiliki tipe daun yang rata Dan juga memiliki tipe bunga yang tunggal Dengan duduk bunga aksilar Dengan warna bunga adalah putih Selanjutnya adalah Ortosipon spikatus atau kumis kucing Ini merupakan tumbuhan yang habitusnya semak Dan tipe percabangan yang monopodial Permukaan batangnya berambut dengan warna batang coklat Memiliki tipe daun majemuk Bentuk halai daun adalah lansiolate Warna daun hijau dengan pertolongan daunnya pinate Memiliki permukaan daun yang licin Dan juga tepi daunnya bergerigi Duduk daunnya opositi atau berhadapan Tipe bunga majemuk Duduk bunga aksilar Dan warna bunga berwarna putih Selanjutnya adalah lantana kamara Dimana tumbuhan ini merupakan habitusnya semak Dengan tipe percabangannya monopodial Dengan permukaan batangnya berduri Dapat kita lihat Kemudian memiliki batang berwarna coklat Dengan daun berwarna hijau Dan tipe daunnya yaitu majemuk Nah disini dapat kita lihat Memiliki bunga berwarna orange Kemudian pada daunnya Yaitu permukaan daunnya kasar Dengan ujung daunnya berbentuk acut atau runcing Pangkal daunnya kordate dengan tepi daunnya bergerigi atau dentate Kemudian duduk daunnya berhadapan Dengan tipe bunganya yaitu majemuk Dengan duduk bunganya aksilar Warna bunga orange Tumbuhan yang keempat adalah morinda citrifolia atau mengkudu Dimana dapat kita lihat Yaitu mengkudu memiliki habitusnya berupa pohon Dengan tipe percabangannya yaitu monopodial Dan permukaan batang yang kasar dengan warna batang berwarna coklat Kemudian mengkudu juga memiliki daun Yaitu berbentuk lansiolate dengan warna daunnya berwarna hijau Dan permukaannya licin Pertulangan daunnya yaitu berbentuk pinate Dengan ujung daun atau acutei yaitu runcing Dengan pangkal daunnya adalah aculatei yaitu runcing Nah tapi daunnya itu rata yang disebut dengan entire Nah mengkudu juga memiliki duduk daun yang oposite Dapat kita lihat bahwa duduk daun mengkudu saling berhadapan Dan juga memiliki bunga yaitu bunganya Dengan duduk bunganya yaitu terminal Dan juga aksilar Dan juga memiliki tipe bunga yang majemuk Mengkudu juga memiliki buah Dengan tipe buahnya adalah buah buni Kemudian adalah ageratum kondizoides atau bandotan Dimana tumbuhan ini memiliki habitusnya semak Dengan tipe percabangannya adalah monopodial Permukaan batangnya berambut dengan warna batang buwarna hijau Kemudian tipe daunnya majemuk dengan bentuk ilai daun ovate Dan juga dapat kita lihat bahwa daunnya itu Memiliki pertolangan daun pinate Dengan pangkal daunnya oblusi atau tumpul Dengan ujung daunnya acuminate meroncing Dan tepi daunnya yaitu bergerigi Nah daunnya berwarna hijau Dengan duduk bunganya terminal Dan duduk daunnya oposite Atau berhadapan dan tipe bunganya majemuk Dengan bunga buwarna ungu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!